Hai, selamat pagi. Sebelum mulai aktivitasmu hari ini, kita serapan informasi dulu yuk di narasi pagi bersama Kwe Debra Mulya. Pertama, ada RKUHP yang disahkan jadi undang-undang nih guys. Selain itu juga ada rentetan bencana alam yang terjadi di akhir tahun ini. Dari dunia olahraga, ada legenda sepak bola berhasil Pele yang masuk ke rumah sakit, serta final World Tour BWF 2022. Yuk kita cek informasi selengkapnya. RKUHP akhirnya disetujui DPR jadi undang-undang dalam rapat paripurna kemarin selasa 6 Desember 2022. Lantas, gimana dampaknya ke hukum pidana Indonesia ke depan? Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI, dan Pemerintah akhirnya mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun sidang 2022 di Kompleks Parlemen kemarin selasa 6 Desember 2022. Ini artinya Indonesia resmi memiliki hukum pidana baru, pengganti KUHP yang sebelumnya dipakai sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Sebanyak 290 dari total 575 anggota DPR RI hadir dalam sidang paripurna pengesahan KUHP baru. Secara fisik, sidang dihadiri oleh 18 orang dari perwakilan seluruh fraksi, dan 108 orang lain hadir secara virtual. Sebanyak 164 lainnya izin. Hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS melalui perwakilannya Iskan Lubis yang berikan catatan soal sejumlah pasal terkait penghinaan atas pemerintah dan lembaga negara. Setelah permintaan Iskan untuk bicara ditolak, ia lantas memutuskan walk-out alias keluar sidang. Sidang paripurna pengesahan RUU KUHP sebelumnya terus tertunda, sejak akhir masa bakti DPR periode 2014-2019. Tertundanya pengesahan KUHP ini karena menghadapi gelombang kritik dan penolakan dari elemen masyarakat karena beberapa pasal dinilai bermasalah ataupun dianggap kontroversial. Jadwal pengesahan KUHP baru telah ditetapkan sejak 24 November 2022 lalu dalam keputusan tingkat 1 yang diambil pemerintah dalam rapat di Komisi 3 DPR. Komisi 3 DPR RI juga telah setujui agar RKUHP ini disahkan di rapat paripurna kemarin. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli mengatakan pengesahan KUHP jadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sebab KUHP kolonial telah digunakan selama 104 tahun yang berlaku sejak 1918. Rencananya KUHP baru akan berlaku efektif setelah 3 tahun diundangkan. Dalam jeda waktu tersebut, pemerintah dan DPR akan melakukan sosialisasi ketentuan-ketentuan KUHP baru. Berbagai pihak dari skala nasional dan internasional menyuarakan penelakan atas pengesahan KUHP baru ini. Misalnya, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai KUHP masih mengandung pasal-pasal bermasalah jika merujuk pada draft akhir sebelum disahkan. Hal senada disampaikan Aliansi Jurnalis Independen Aji dalam siaran pers awal Desember lalu yang menyoroti setidaknya 17 pasal bermasalah dalam draft RKUHP versi 30 November 2022. Tidak cuma publik dalam negeri yang bereaksi. Sejumlah media internasional seperti Reuters, Sky News, The Guardian, Voice of America, dan The Sunday Times, lalu media Australia, Arab Saudi, dan lembaga swadaya masyarakat internasional juga ikut menyoroti KUHP yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat. Bahkan Amerika Serikat lewat Kim Sung Yong, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, turut menyampaikan kritik. Salah satunya atas larangan kumpul kebo atau tinggal bersama tanpa pernikahan. Kim Sung Yong menyebut, aturan yang masuk dalam merana pribadi orang dewasa mungkin berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Kelompok pakar hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, bahkan menyampaikan keprihatinan atas pengesahan KUHP Indonesia. Mereka lantas mendesak pemerintahan Jokowi-Dodo mempertimbangkan ulang KUHP ini. Keprihatinan serupa juga disampaikan, pelapor khusus PBB untuk urusan asosiasi kebebasan dan perdamaian Clement Foll melalui Twitter. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan, bagi yang merasa terganggu dengan putusan pengesahan ini, dipersilakan menempu jalur hukum via Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi dan tidak perlu berdemo. Pernyataan Bambang mendapat sorotan dari Koalisi Masyarakat Sipil, yang selama ini mengkritisi pasal-pasal bermasalah sejak dalam RKUHP. Ucapan politisi PDI Perjuangan itu jadi representasi pengekangan kebebasan publik untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam KUHP terbaru, kalau demo, diancam masuk penjara 6 bulan. Menurut Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta Citra Referandum, para pejabat dan pengelola negara ini gak menghormati hak asasi manusia. Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Terisakti Abdul Fikar Hajar, seluruh elemen masyarakat perlu mempersiapkan diri atas implementasi KUHP baru ini. Fikar juga mengkritik ucapan Wamen Kumham Edi Hyarie yang menyederhanakan masalah dalam RKUHP dan berlindung di balik uji materi atau Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak hati-hati, KUHP ini bisa menjadi tool atau alat negara untuk merepsesi masyarakatnya. Melalui Hukum Pidana, melalui penuntutan-penuntutan di pengadilan. Ini kalau tidak hati-hati. Nah karena itu, saya kira meskipun kita tidak terlalu berharap banyak pada DPR, saya kira kelompok-kelompok di dalam masyarakat juga bisa mempersiapkan diri dalam rangka itu tadi, mengantisipasi pemberlakuan hukum pidana yang baru, meskipun Wamen Kumham selalu bilang, kalau tidak setuju, ya bawa saja ke Mahkamah Konstitusi. Iya kan? Di, apa namanya, di Judisial Review. Nah saya bilang, itu bukan perkataan pembuat undang-undang yang baik. Mestinya pembuat undang-undang yang baik adalah pembuat undang-undang yang bisa mengakomodir semua kepentingan. Sehingga mempersedikit atau meminimalisikan keberatan-keberatan yang timbul di dalam masyarakat. Ia juga menyeroti soal sosialisasi undang-undang baru ini yang dianggap terlalu singkat. Kalau dihitung waktu mungkin tidak cukup, ya. Karena menanamkan nilai itu tidak cukup hanya dalam waktu yang singkat. Tetapi ya karena sudah disahkan, ya seharusnya KUHP ini nomor satu harus menjadi pengganti mata kuliah hukum pidana di Indonesia di perguruan tinggi. Meskipun dari sudut waktu tidak cukup, tetapi apa mau dikata hukum pidana sudah berlaku, gitu ya. Maka upaya-upaya penyuluhan atau penyadaran atau pengenalan atau apapun namanya, harus tetap dilakukan oleh semua pihak. Tidak hanya oleh pemerintah dan DPR, tapi juga umpamanya oleh lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Ya, karena ini menjadi kepentingan kita semua kalau sudah menjadi hukum. Kalau begini, kita mesti tambah melek hukum sih, apalagi kan di KUHP yang baru semua bisa kena. Deretan bencana alam terjadi menjelang akhir tahun ini. Mulai dari banjir yang emang udah langganan, rangkaian gempa bumi, hingga erupsi gunung api. Hingga kini, Gunung Semeru masih terus alami erupsi dan mencatatkan gempa guguran sejak statusnya ditingkatkan menjadi awas perminggu 4 Desember 2022. Hingga selasa 6 Desember 2022, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini mengalami 22 kali erupsi dengan asap abu vulkanik mengarah ke arah selatan dan barat daya. Atas hal ini, masyarakat diimbau agar gak melakukan aktivitas apapun di sepanjang desa Besokobokan sejauh 17 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau agar gak beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepian sungai sepanjang Besokobokan karena berpotensi terkena luncuran awan panas. Selain waspada luncuran awan panas, Bupati Lumajang Tori Kulhak mengingatkan bahaya lahar dingin karena curah hujan yang sedang tinggi di sekitar lokasi terdampak. Diketahui aliran lahar dingin imbas erupsi Gunung Semeru dilaporkan menerjang wilayah Jugosari, Kecamatan Candipuro, dan Kecamatan Tempur Sari yang berbatasan dengan Kabupaten Malang. Aliran lahar dingin juga dilaporkan telah menerjang sejumlah fasilitas umum dan bikin jembatan limpas Jugosari yang menghubungkan dusun sumber kajar dengan dusun sumber langsep terputus. Pasca erupsi pada 4 Desember 2022 lalu, dilaporkan ada sekitar 1.979 warga mengungsi akibat erupsi Semeru. Meski begitu, per 6 Desember 2022 kemarin sejumlah warga nampak kembali ke rumah untuk mengecek kondisi tempat tinggal dan mengambil barang-barang yang diperlukan selama tinggal di posko pengungsian. Bencana erupsi Semeru kali ini membuat PMK Pelumajang menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari. Gak hanya Gunung Semeru, kini Gunung Kerinci juga mengalami erupsi dengan mengeluarkan abu vulkanik tebal berwarna kecoklatan pada selasa 6 Desember 2022 kemarin. Erupsi Gunung Kerinci terjadi pagi hari, sekitar pukul 8.22 waktu Indonesia Barat. Ketinggian kolom abu teramati mencapai 700 meter di atas puncak. Irwan Safwan, petugas pos pengamatan Gunung Kerinci menyebut, masyarakat masih beraktivitas kayak biasa dan gak ada evakuasi pasca erupsi. Tapi, petugas merekomendasikan agar penerbangan menghindari jalur tersebut karena sewaktu-waktu masih memiliki potensi letusan. Sementara itu, masyarakat di sekitar Gunung Api Kerinci dan wisatawan pun gak diperbolehkan mendekati radius 3 km dari kawah yang ada di puncak gunung setinggi 3.805 meter di atas permukaan laut. Menanggapi erupsi ini, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Rumainur menyebut, dari hasil analisa selama ini, dampak lutusan Gunung Kerinci terhadap warga yang tinggal di wilayah Kabupaten Solok Selatan cukup kecil. Meski begitu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tetap memantau perkembangan informasi Gunung Kerinci dari petugas. Rentetan gempa bumi juga terus berlangsung, terutama di perairan selatan Pulau Jawa. Selasa 6 Desember 2022 kemarin, Pulau Jawa kembali dilanda gempa, kali ini mengguncang wilayah Jember, Jawa Timur. Gempa bumi itu terjadi pukul 13.07 waktu Indonesia Barat, berkekuatan magnitudo 6,2. Diketahui, pusat gempa berada di laut, yakni 284 km barat daya Jember dengan kedalaman 10 km. Kepala pusat gempa bumi dan tsunami BMKG Daryono menyebut, penyebab gempa bumi di Jember adalah buntut patahnya lempeng Australia yang menunjam ke bawah Jawa Timur. Meski gak berpotensi tsunami, kuncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah seperti di Surabaya, Malang, Yogyakarta, hingga Bali. Belum ada laporan mengenai adanya kerusakan maupun korban jiwa dalam gempa kali ini. Ibu kota Jakarta pun gak keluput dari bencana alam. Badan penanggulangan bencana daerah BPBD DKI Jakarta mencatat, sebanyak 4 RT di Jakarta Utara terdampak banjir rop pada Selasa 6 Desember 2022. 4 RT itu masing-masing tersebar, di Kelurahan Pluit dengan ketinggian 20 cm dan di Kelurahan Marunda dengan ketinggian 30-35 cm. Sebelumnya, pintu air pasar ikan penjaringan Jakarta Utara juga berstatus siaga satu atau bahaya. Setelah ketinggian air permukaan laut mencapai 254 cm. BPBD DKI pun mengimbau agar waspada potensi banjir rop di pesisir Jakarta mulai 6-13 Desember mendatang. Sejumlah wilayah yang berpotensi banjir rop diantaranya Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, dan Kalibaru. Dengan rentetan bencana alam yang terjadi, kudunya mitigasi bencana jadi perhatian semua pihak. Jangan sampai karena sikap abai malah menimbulkan risiko yang gak kita inginkan ya. Legenda Sepak Bola Dunia Pele dirawat di rumah sakit. Waduh, gimana nih kondisinya? Pele, legenda sepak bola dunia berusia 82 tahun asal Brazil itu dilaporkan sedang dirawat di rumah sakit akibat infeksi saluran pernapasan. Pele dirawat di sebuah rumah sakit di Sao Paulo sejak Kamis pekan lalu. Ia dijadwalkan melakukan evaluasi ulang atas pengobatan kanker yang ia jalani sejak operasi pengangkatan tumor di usus besarnya pada September 2021 lalu. Fans Pele pun menggelar doa bersama di depan rumah sakit tempat Pele dirawat sebagai bentuk dukungan. Surat kabar Volhade de Paolo melaporkan pada Sabtu 3 Desember lalu, Pele masuk ke ruang paliatif. Ada diagnosa penurunan kondisi kesehatan akibat pengobatan kemoterapinya. Namun, anak kandung Pele Flavia Nascimento membantah pernyataan itu. Kelly, anak Pele yang lain menambahkan, ayahnya terkena COVID-3 minggu yang lalu sehingga menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Menurut laporan medis rumah sakit Albert Einstein, Sao Paulo, kondisi Pele per minggu 4 Desember 2022 siang dalam kondisi stabil. Dan sedang menerima pengobatan untuk infeksi pernapasannya. Tim nasional berhasil mendedikasikan kemenangan mereka melawan Korea Selatan di Piala Dunia Qatar 2022 pada Pele. Mereka juga menunjukkan dukungan pada Pele melalui sepanduk dengan gambar wajah Pele yang dibentangkan di akhir pertandingan. Cepat pulih Pele, biar bisa terus nonton berhasil di Piala Dunia Qatar 2022. Gelaran BWF World Tour Final is coming! Sebanyak tujuh wakil Indonesia akan berlagam memperbutkan trofi bergengsi di ajang tutup tahun ini. Ajang BWF World Tour Finals 2022 akan dihelat mulai hari ini, 7 hingga 12 Desember 2022 mendatang di Nimibut Arena, Bangkok, Thailand. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil meloloskan tujuh wakilnya untuk berlagam di lima nomor pertandingan. Berdasarkan hasil drawing yang dirilis pada Senin 5 Desember 2022, dua wakil Indonesia di sektor Tunggal Putra yang sama-sama berada di grup B, yakni Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka, harus bersua di babak penyisihan untuk berebut tiket menuju babak perempat final. Sementara di sektor ganda putra, pasangan Indonesia masing-masing tergabung dengan ganda Malaysia. Fajar Alfian Rian Ardianto masuk grup A akan berhadapan pasangan Malaysia, Ong Yusin Teo Iyi. Ada pun Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang harus bersaing dengan ganda terbaik Malaysia, Aron Chia Sohfuyi. Sementara di nomor ganda putri, Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva juga masuk grup berat yang mematikan. Keduanya harus berhadapan dengan dua wakil Cina, yaitu Sheng Xu Xian, Sheng Yu, dan Sheng Qingchen Jia Yifan. Terakhir di sektor ganda campuran, Rino Frivaldi, Pita Haningpia, Sementari harus bersiap menghadapi raksasa Cina, Sheng Siwei Huang Yakyong. Sebelum pengundian babak penyisihan grup BWF World Tour Final, ada rangkaian seremoni penghargaan BWF di Sentara Grand & Bangkok Convention Center pada Senin Malam. Setelah tak digelar selama dua tahun, acara ini berlangsung semarak. Para pemain, pelatih, dan ofisial tampil dengan penampilan formil dan menawan. Tim Indonesia sendiri mengenakan batik dan kebaya. Dalam kesempatan itu, pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Rian Ardianto diganjar sebagai Most Improved Player of the Year BWF 2022. Mereka mengalahkan nominasi lainnya, seperti Jong Na Kim, Kim Hye Jong dari Korea Selatan, serta pabulu tangkis tunggal putra asal India, Pranoy HS. Bagi Rian, penghargaan yang didapuk jadi suntikan motivasi untuk tampil maksimal di ajang World Tour Final 2022 yang akan jadi turnamen dunia penutup musim 2022. Penghargaan pemain pria terbaik diberikan kepada pabulu tangkis asal Denmark, Victor Exelsen. Mentara penghargaan pemain wanita terbaik diraih oleh atlet asal Jepang, Akane Yamaguchi. Tidak hanya itu, sebagai bentuk penghargaan bagi capaian para atlet sepanjang musim, ada 5 kategori lainnya yang diperebutkan, seperti Pair of the Year dan Most Promising Player. Ada juga penghargaan untuk kategori atlet para badminton, yakni Male Para Badminton Player, Female Para Badminton Player, dan Para Badminton Pair Player of the Year. Wah, kayaknya bakal jadi laga yang mendegangkan nih. Anyway, semangat untuk semua wakil Indonesia. Kami semua mendukungmu. Sekian dulu sarapan informasi bareng Narasi Pagi hari ini. Besok Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat-sehat, bahagia semuanya, dan sampai jumpa!